Sejak pandemi COVID-19 mewabah, berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Salah satunya dengan menyiapkan lima gedung sebagai rumah isolasi yang diperuntukkan bagi mereka yang terpapar penyebaran virus corona. Bagaimana keadaan terkini dari rumah isolasi tersebut akan dilaporkan rekan Vian Hermanses, reporter dari Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Vian. Baik, terima kasih rekan Vian. Selamat sore Tribuners. Dapat kami laporkan terkait kondisi rumah isolasi yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Dimana sejak mewabawanya pandemi COVID-19, pemerintah daerah menyiapkan kurang lebih lima gedung sebagai tempat isolasi bagi para pelaku perjalanan maupun mereka yang terpapar COVID-19. Kelima gedung ini dibagi di tiga pulau besar di wilayah Sitaro, yakni wilayah Pulau Siau, Pulau Tagulandang, dan juga Pulau Biaro. Namun demikian, aktivitas atau keberdahan atau kondisi dari rumah singgah ini terakhir kali difungsikan pada Maret 2021 lalu. Dimana sejak bulan Maret lalu, hingga kini kurang lebih setahun, rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi kondisi terkini dari rumah-rumah isolasi ini sudah dalam keadaan kosong. Dari penjelasan pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, Dr. Samuel Raule, dimana keberan rumah singgah ini masih tetap disiagakan. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah telah, selain kondisi atau kasus COVID-19 di wilayah Sitaro masih dalam terkendali dan juga cenderung menurun, pemerintah daerah juga telah mengambil kebijakan dalam bentuk penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dimana untuk pengawasan pelaku perjalanan maupun pelaksanaan isolasi, itu dilaksanakan secara mandiri dengan diawasi oleh satuan tugas yang ada di tingkat kelurahan maupun kampung yang ada di Sitaro. Jadi untuk saat ini, keberadaan rumah singgah atau rumah isolasi yang disiapkan pemerintah daerah, termasuk seperti yang disaksikan di layar kaca ini, ini untuk sementara masih tetap disiagakan dan beberapa kali telah dilakukan pembersihan atau perawatan, sehingga ketika terjadi peningkatan kasus penyebaran COVID-19, maka rumah-rumah isolasi ini akan difungsikan kembali. Jadi untuk saat ini, diberaskan keterangan dari pihak Tinas Kesehatan, untuk pelaksanaan isolasi maupun pengawasan terhadap pelaku-pelaku perjalanan yang baru tiba di wilayah Sitaro, maka itu diserahkan langsung kepada setiap satuan tugas yang ada di wilayah kelurahan maupun kampung, termasuk dalam hal pengawasan proses isolasi mandiri yang dilakukan oleh para pelaku perjalanan atau mereka yang terpapar COVID-19. Khusus untuk mereka yang terpapar virus corona dengan gejala sedang hingga berat, pemerintah daerah tetap memperlakukan proses penelanganan medis di rumah-rumah sakit maupun puskesmas yang ada. Jadi untuk rumah isolasi yang ada saat ini, belum difungsikan namun tetap disiagakan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus yang signifikan. Demikian Rekan Deak. Baik, terima kasih Rekan Fian untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!